Hai saat ini masih jam pukul jam 7.20 untuk suasananya apa suasananya arus lintas jalan jangkir terpantau lancar landai nah ini sudah memasuki asap ya padat merayap jam 7.14 padat merayap sob jalur menuju ke kota ini sob jalur menuju ke kota Surabaya Jalan Darmo nah ini teman-teman bisa ngelati disini nah itu disitu untuk menghindari kemencetan sob ada rambu-rambu yang terbaru ini ada pelebaran jalan juga yang menuju di ke Tintang nah biasanya kan lewat sini biasanya nah jalur ini melok kalau menuju ke di Tintang lejur sini ya belok ke kanan Halo sahab selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama kembali dengan milanta channel Halo sahab selamat pagi pereka bareng sehat ya Oke tak doain sehat aja sob Oke set nah kali ini saya berada di area masih di kota Surabaya sob ini jalan di Karah nah ini akan ini adalah jembatan untuk kali rolak ya sob nah ini sebenarnya kali rolak sob tuh sebelah sana ini saya sekaligus mau ingat kerja nah ini ada tak lewatin ke Jalan Gunung Sari ya sob nah ini ada rembu-rembu yang terbaru sob weh tengah kanan nah oke ini ada pelebaran jalan sob oke kalau kelurus itu temen-temen jadi ini sudah bisa masuk ke Jalan Gunung Sari lurus bisa tembus ke Jalan Kebraon ya Kebraon Karangpilang sepanjang di Lorejo Oke ini tak belok ke kanan banyak repos disini sebenarnya cuma baru kali ini saya buatin videonya di Gunung Sari Jalan Gunung Sari mesti macet nah nah ini sob ini masih belum berfungsi ya nah ini ini pelebaran jalan nanti kalau sudah berfungsi akan saya buat videonya nah teman-teman nanti bisa-bisa ini sebentar ada monumen trip nah ini teman-teman bisa ngelaki disini nah itu disitu untuk menghindari kemacetan sob ada rembu-rembu yang terbaru ini ada pelebaran jalan juga yang menuju di ketintang nah biasanya kan lewat sini biasanya nah jalur ini mau kalau menuju ke ketintang lewat sini ya belok ke kanan aku tak lurus aja wis nah kesana siapa ya mau jalur si lewat mau menuju ke ketintang karah ketintang pempermay karah tamah seperti itu jambangan kebun Sari nah itu ini kalau sudah aktif untuk rembu-rembunya ya lajurnya Anda akan saya buatkan videonya Oke ini masih jalan di Jalan Gunung Sari sob mohon kalau nanti hasil videonya white light karena saya berpapasan dengan matahari terbit we jadi sekarang masih jam 7 lebih 10 Masih pagi masih pagi masih pagi jadi akan saya tunjukkan suasananya di pagi hari di saat jam-jam kerja tapi ada juga Mas tolong buatin video area bendaran waru jam-jam sibuk kerja sama jam-jam pulang kerja Wah bagaimana situasinya Wah ya nanti tak buatin videonya Insya Allah Oke sob kalau belok ke kiri ini Jalan Brawijaya sob atau mau istilahnya biasanya ke teman-teman ke Kodam nah Kodam Brawijaya Pasar Malam disitu juga ada Pasar Malam juga belum saya pernah buatin videonya nanti kapan tak tak buatin videonya sob Oke ini masih lembut masih lembut merah Oke langsung hijau hijau masih tetap di Jalan Gunung Sari ya sob jadi seperti ini untuk suasananya di pagi hari ya sob di Jalan Gunung Sari setelah habis ini nanti akan memasuki di Jalan Jalan Gunung Jawa Boya sob wah ini akan nanti melihat terminal Jawa Boya Terminalnya untuk eh arus lintas masih lengang-lengang saja sob tidak ada tidak ada yang kemencetan terlalu signifikan ya Jadi jalannya masih kondusif ini ada Taman Oranggolawe Taman Oranggolawe Taman Oranggolawe Oke traffic lightnya hijau kita lanjut lagi di sini ada SPBU Nah setelah ini akan memasuki terminal Jawa Boya sob ya ada bus dalam kota sama ada angkot atau line ya angkot Oh iya teman-teman mohon maaf ya untuk nanti hasil videonya tidak terlalu jelas ya mungkin bad light karena saya melawan eh matahari ya berpapasan Nah ini dia sob untuk terminal Jawa Boya sob ya Nah kalau di sebelah sini kanan itu ada nanti ada pakir KBS KBS itu kebun binatang Surabaya nah nah iklim rek terminal Jawa Boya nya lah ngapik ya lho sudah bagus sob ya video ini sudah pernah saya buatnya juga untuk launching eh apa eh terminal Jawa Boya nya itu ya yang baru pada saat launching jembatan ini sob sanggaling nah ini dia akan memasuki jalan eh mau masuk ke jalan Darmo ya nah wih padat padat sob sudah mulai padat merayap oke seik kita ambil lanjut ke kiri oke kita ambil lanjut ke arah ke kanan ya sob nah ini sudah memasuki ya sob ya padat merayap jam 7.14 padat merayap sob jalur menuju ke kota ini sob jalur menuju ke kota Surabaya jalan Darmo jadi seperti ini temen-temen jika temen-temen misalkan untuk menghindari kemacetan jadi berarti sampai disini ini diusahakan jam jam 07 hehehe atau jam 07.04 lah ini padat merayap ya padat merayap padat merayap datang mungkin ya jam-jam berangkat ke kerja sob ya jam masuk kerja oke nah itu ya lurus itu lajur mo ke menuju ke kota Surabaya jalan Darmo sebelah kirinya jalan Diponegoro aku tak putar balik sini sob nah tak putar balik nah mungkin disini pasti hasilnya videonya terang karena kan saya membelakangi matahari oke disini juga lumayan padat ya sob ya padat untuk aktivitasnya saya habis ini ambil lajur ke kiri ya mau menuju ke jalan Jagir sob Jagir oh iya temen-temen gimana ini posanya kuat ya nih ya posanya haruslah oke sebelah kanannya ya dalam menuju ke Surajarjo ya nah kiri-kiri ini bisa menuju ke jalan mau ke mangrove ya sob mangrove atau ke Jemusari ngagel bisa mau ke mer nah mungkin nanti videonya akan saya akhiri di mer ya sob mer atau mungkin di jalan gedung baru ya oke nah disini juga biasanya mancet traffic yang menuju ke ini ke Jemusari lah apalagi kalau pas ada kereta waduh mancet pol nah dibantu sudah ada kereta sob oke oke tak ambil lejur melipir kanan melipir kanan melipir kanan oke oke sob ini kok lurus ke menuju ke jalan jagir ya ini jalan jagir disini kalau agak siang dikit waduh apalagi kalau abis ada kereta api waduh macet pol oke kita pelan-pelan sob ini untuk jalurnya hati-hati ya ada yang berlubang-lubang nih sob tadi berlubang ini awal lagi kalau pas hujan hati hati that LOC itu NY Jenna right interested sebesar Hai merayap ya badan merayap Oke lanjut lagi nih gedung di Pertamina sob ini adalah Pasar Wonokromo sebelah kanan ini ya Pasar Wonokromo sob Udah lu banget tadi rek enggak ketok bahaya itu kalau pas hujan waduh gebelowuk lumayan nih Nah ini sebelah kanan ini adalah kantor-kantor pajak ya Ditoral Direkturat untuk kantor pajak di Jalan Jagir Oke sob Masih tetap di Jalan Jagir ya Jadi Jalan Jagir ini suasananya landai lancar untuk arus talurintasnya lancar Jalan Jagir Tidak ada lagi-lagi nanti kalau menuju ke jalan ini apa ah kali rungkut saat ini masih jam pukul jam 7.20 untuk suasananya apa suasananya arus lalu lintas Jalan Jagir terpantau lancar landai aman-aman terkendali 86 Wuhh dikasih tanda rek Tadi sob ngelaki Jalan Jagir ada lubang besar sampai di tanda kaya sepat itu kalau pas malam bahaya sob Mas malam ya Nah kelihatan seduk masih pas malam kalau pas hujan wah bahaya itu temen-temen dari dinas terkait mohon dibantu untuk terkait untuk di Jalan Jagir ada jalan berlubang ya sob Nah setelah ini akan memasuki di jalan kalau ke kanan itu Jalan Raya Praven ya sob Praven Jalan Jempur Sari nanti kalau kekiri itu ke ngagel ke Jalan Semelawaru Moko Manyar Moko Jalan Baratajaya Nah setak lurus lurus bagaimana untuk kondisinya untuk arus lalu lintas Oke masih lampu merah Oke tidak usah saya off kan jadi begini untuk suasananya habis ini hijau sob masih lampu merah masih lampu merah bardzo sangat lampu merah masker ku mewarat masker ku melorot Terima kasih tak masker ku memperlokai masker ku memperlokai masker ku memperlakai Masih merah ya Masih merah Masih traffic light merah Nah, Ijo Lanjut Ijo Oke, Sab Sudah masukin di jalan Kalirungkut ya Nah, sebelah kanan ini Padat merayap, Sab Sebelah kanan ya Lajur, sebelah kanan padat merayap Nah, ini padat merayap Wih Di jam 7.24 Jadi, teman-teman Jika itu, kalau sebelah kanan ini Menuju ke kota Mau mungkin tempat kanannya Mungkin di daerah kota ya Oke Nanti setelah ini Akan memasuki di jalan Tetap dikelirungkut Kalau dilurus Itu di Kedung Baru Nah Di Kedung Baru Kalau sebelah kiri ini Nanti bisa tembus ke jalan Ke Semelawaru Tembusan Jalur alternatif Nah, ini Saya ambil laju ke kiri Ini kalau ke kanan Bisa tembus ke Pondok Candra Kalau rungkut ya Rungkut sir Rungkut industri Nah, videonya ini Sudah saya pernah buatkan ya Untuk kondisi lalu lintasnya Trafik lagnya Di jalan Kedung Baru Nah, ini jalan Kedung Baru Sebelah kanan Oke Lumayan padat Tapi enggak terlalu Ini ya Masih kondisi Nah, setelah ini Nanti kan Akan memasuki di jalan Mer Mer Ini wilayah Paling timur ya sob Surabaya timur Sebelah kanan saya itu Novotel ya sob Hotel Novotel Nah Nanti setelah ini Akan memasuki di jalan Mer Suasanya Di jalan Mer Jam 7.26 Nanti kalau agak Siang sedikit We Panjang Panjang Macetnya Nanti akan saya tunjukkan Ini mungkin videonya Sedikit lama ya sob Karena Perjalanan dari Gunung Sari Sampai Mer Saya tunjukkan Bagaimana untuk Suasananya Di jam-jam kerja Di kota Surabaya Nah, ini sudah mulai Padat merayap ya Ini di Trafik like Oke Dilihatan teman-teman Nah, ini Mungkin Badlet ya Nah, seperti ini Sudah mulai Padat merayap Oke, seperti ini ya Oke Ini Kalau Ke Kanan Bisa tembus ke Kampus UPN Juga bisa ya Kampus UPN Terus Ke Tal Ya Tal Juanda Nah Tal Juanda Ini sudah Sudah Mer Ini sob Nah Jalan Mer IR Biasanya Yang sering disebut Jalan Mer ya Sebenarnya Jalannya Jalan IR Soekarno ya Kalau tidak salah Oke Mungkin Sekian Videonya ya Mengenai Untuk Arus Lalu Lintas Dari Dari Gunung Sari Sampai Di Jalan Mer Bagaimana Untuk Kondisinya Tetap Teman-teman Santai Jalannya Jalan Buru-buru Kalau Masa Macet Sabar Tenang Tidak Santai Jalan Woles Kalau Mau berangkat Pagi Biar Kena Macet Ya Agak Pagi Berangkatnya Seperti itu Sob Oke Oh iya Dokter Soekarno Ya betul Berarti Kalau gitu Oke Terima kasih Banyak Sob Ya Jangan lupa Subscribe Di Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Let's go Maturnya 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 Sehat-sehat Jika Aku Sepaling Sebenarnya Taman-taman Luluh Taman-tamannya Sewajuk Ya